Halo guys jumpa lagi dengan saya Kutubuk kali ini saya akan mau membuat video tutorial mengenai bahaya atau bagaimana caranya menggunakan kartu kredit yang baik disini ada beberapa kartu kredit yang yang dulu eh saya pernah miliki di kali ini sudah tidak lagi sudah saya tutup semua karena eh lebih banyak muda orangnya ketimbang manfaatnya jadi eh kartu-kartu kredit ini biasanya mempunyai 16 digit eh kode atau nomor kartu kreditnya seperti ini ini adalah nomor kartu kreditnya kemudian ini expired date-nya ini balik ya jadi biasanya kalau visa itu dia diawali dengan 4105 V14105 biasanya nah yang perlu diperhatikan jika teman-teman ingin bertransaksi menggunakan kartu kredit kredit itu itu biasanya ada kode CVV2 namanya kode CVV2 adalah dibalik kartu kredit itu sendiri jadi jadi tiga digit ini itu adalah CVV2 itu kode sekuritinya biasanya kalau mau transaksi itu kalau mau transaksi online itu diperlukan tiga digit kode yang ada di belakang kartu kita nah jadi untuk merahasiakan tiga digit kode itu biasanya saya tutup seperti ini dia saya tutup dia jadi begitu kita mau transaksi misalnya ke mall-mall transaksi makan ataupun belanja pakaian dimanapun itu itu si yang biasanya yang gesekan itu kasirnya gitu biasanya kasirnya menggesekan nah kalau dia misalnya hapal ini nomor ini biasanya nomor ini itu tercantum itu di mesin edisi mereka mesin edisi itu mesin geseknya jadi digesekan itu tersimpan itu di mesin edisi nah kalau dia cukup mudah dengan dia bisa mengambil tiga digit ini tiga digit ini dia bisa mengambil bisa mengetahui dia bisa transaksi online dengan informasi-informasi yang ada jadi transaksi online itu itu dibutuhkan nomor kartu kredit 16 digit kemudian eh valid date-nya valid date-nya sama nama yang punya Oke jadi ini bisa diuangkan misalnya kartu kredit card ini ada saldonya 5 juta jadi ini bisa diuangkan langsung bisa langsung dikirim ke bank kita ke bank si pencuri informasi itu sendiri gampang itu dengan menggunakan Paypal jadi bisa dilihat itu dengan menggunakan nah ini Paypal Paypal ini adalah virtual money artinya kayak Ego Liberty Reserve kayak OVO kayak apalagi ya Kak intinya uang yang ada di dunia maya lah kayak Bitcoin nah ini Paypal itu seperti itu cukup mudah jadi kalau orang punya akun Paypal si pencuri informasi itu punya akun Paypal dia tinggal masuk saja ya tinggal masuk sebentar ya guys kita coba login dulu kita coba login terima kasih Hai selamat menikmati 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 jadi yang perlu diperhatikan jangan tahu orang-orang CVV code-nya atau 3 digit code-nya di belakang credit card karena itu sangat bahaya bijaklah dalam menggunakan kartu kredit bila perlu tidak usah gunakan kartu kredit selamat menikmati semoga bermanfaat see you next time selamat menikmati selamat menikmati